Season 244, Tidak Masuk Akal Pertempuran berlanjut dan menjadi lebih intens. Lima penguasa kota dari domain abadi Jade Firmamen bukanlah dewa sempurna biasa di aula utama. Mereka adalah ahli top yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk peringkat abadi sempurna dalam pertemuan abadi sembilan surga. Kekuatan tempur Lin Lei sangat menantang dan fisiknya sangat mengejutkan. Meskipun sangat lelah, dia masih bisa bertarung melawan empat tuan kota tanpa kalah. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu dan tidak ada yang bisa memecahkan kebuntuan dalam waktu singkat. Su Zimo bingung. Lin Lei memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya dan bakatnya dalam pertempuran memang jauh lebih unggul dari yang lain. Namun, sejak awal, Lin Lei tidak merilis teknik gerakan misterius itu. Su Zimo memiliki kilasan inspirasi ketika hidupnya tergantung pada seutas benang dan dia cukup beruntung untuk melepaskannya sekali. Karena itu, dia tahu betapa kuatnya teknik gerakan misterius itu. Jika dia melepaskan teknik gerakan itu, Lin Lei pasti akan mampu memecahkan kebuntuan. Su Zimo melirik Lin Luo di sampingnya dan bertanya melalui transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Maksudmu sembilan langkah halus istana? Lin Luo sedikit terkejut. Aku pernah melihatmu melepaskannya sekali. Jadi, kamu tidak tahu asal-usul teknik gerakan itu. Su Zimo mengangguk. Meski begitu, Lin Luo dengan sabar menjelaskan, sembilan langkah halus istana adalah keterampilan rahasia yang diperoleh ibu dari warisan kuno. Keterampilan rahasia ini rumit dan misterius. Ibu telah memberikannya kepada ayah, saudara laki-laki dan saya. Ayah dan saudara adalah orang-orang dengan bakat luar biasa dan pemahaman yang luar biasa. Namun, mereka tidak bisa memahami intinya. Ada hal yang begitu ajaib. Su Zimo terkejut. Dia tidak mengerti Lin Lei. Namun, bakat, peluang, dan pemahaman kaisar manusia secara alami satu dalam satu miliar baginya untuk dapat bangkit melawan rintangan di darat Antian Huang dan memimpin umat manusia untuk menciptakan era yang mulia. Namun, bahkan kaisar manusia tidak dapat memahami sembilan langkah halus istana. Itu jelas bukan masalah pemahaman atau bakat. Lin Luo melanjutkan, sembilan langkah halus istana mencakup berbagai macam, termasuk astrologi, yin dan yang, lima elemen, taik suan, dan banyak teknik dao lainnya. Perhitungannya sangat indah dan kecil. Kalau dipikir-pikir, aneh aku bisa mengendalikan sembilan langkah halus istana tidak lama setelah aku mulai berkultivasi. Setelah berhenti sejenak, Lin Luo bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda bisa menjalankan sembilan langkah halus istana. Pada awalnya, saya pikir ibu telah mengajari Anda sebelumnya. Tidak. Ragu-ragu sejenak, Su Zimo berkata, Waktu itu, hanya kebetulan aku berhasil melemparkannya. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Mata Lin Luo melebar. Setelah beberapa saat, Lin Luo berkata lagi, Saudaraku mewarisi sedikit lebih banyak dari dao ayah, dan aku mewarisi sedikit lebih banyak dari dao ibu. Su Zimo diam-diam mengangguk. Dari pertempuran ini, dapat dilihat bahwa gerakan Lin Lei tegas dan ganas, dengan aura yang sangat kuat dan sikap kaisar manusia di masa lalu. Mengingat sesuatu, Su Zimo menginstruksikan, jika ada kesempatan nanti, pergilah bersama saudaramu sesegera mungkin. Jangan repotkan aku. Saya memiliki token Giyok teleportasi di tas penyimpanan saya sehingga saya dapat pergi kapan saja. Lin Luo sedikit bingung dan hendak bertanya ketika Song Xuan, yang sedang menonton pertempuran di samping, tiba-tiba berubah ekspresi. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang Su Zimo dan Su Zimo bicarakan, dia bisa merasakan bahwa ada fluktuasi kesadaran roh yang sangat padat di antara mereka berdua. Tanpa peringatan apapun, Song Xuan tiba-tiba berbalik dan meraih tenggorokan Lin Luo, mengangkatnya dari tanah. Di bawah tekanan kesadaran roh Song Xuan, Su Zimo tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Lin Luo berseru. Dalam pertempuran, Lin Lei merasakan sesuatu dan melihat sekilas pemandangan ini dari sudut matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah dan darahnya melonjak saat dia meraung. Song Xuan, lepaskan dia. Dalam pertempuran tingkat ini, kedua belah pihak adalah pembangkit tenaga listrik teratas dan tidak dapat diganggu. Lin Lei khawatir tentang keselamatan saudara perempuannya dan terganggu. Seketika, dia mengungkapkan cacat dan ditangkap oleh empat penguasa kota. Mereka menyerang pada saat yang sama dan meledak dengan serangan ganas yang tak tertandingi. Song Xuan melepaskan Lin Luo dan mengungkapkan senyuman. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar menyakiti Lin Luo. Dia hanya ingin menggunakan Lin Luo untuk mengalihkan perhatian Lin Lei. Uff, uff, uff. Kepala dan lengan yang dibentuk oleh tiga kepala dan enam lengan dihancurkan oleh serangan empat penguasa kota satu demi satu, berubah menjadi aliran true essence dan menghilang di tempat. Situasinya terbalik seketika. Meski begitu, Lin Lei mengandalkan kidarahnya yang kuat dan kekuatan tempur yang menantang surga untuk menahan serangan sengit dari empat penguasa kota. Telapak tangan penghancur Giok. Saat itu, tangisan lembut terdengar di medan perang. Song Xuan akhirnya bergerak. Waktunya sangat bagus. Saat dia menyerang adalah ketika Lin Lei berada pada titik terlemahnya setelah menahan serangan dari empat penguasa kota. Song Xuan menamparkan dengan telapak tangannya dan memadatkan true essence. Ki Giok tanpa batas tumpah dan menyelimuti tubuh Lin Lei, memadatkan dan membekukannya terus-menerus. Seketika, tubuh Lin Lei ditutupi dengan kilau seperti batu Giok. Seolah-olah dia telah berubah menjadi patung batu Giok dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pik. Telapak tangan Song Xuan turun. Pecah Giok. Lin Lei jatuh dengan keras ke tanah dan berdiri. Sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah. Darah yang dia keluarkan jatuh ke tanah dan benar-benar padat seperti potongan batu Giok. Saudara laki-laki. Lin Luo berteriak sedih. Namun, dia ditekan di tempat oleh Jiang Suanyo dan tidak bisa maju sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Wajah Lin Lei pucat dan tubuhnya bergoyang. Dia mencengkeram Black Profound Battle Halbert erat-erat dengan kedua tangan untuk menopang tubuhnya dan mencegah dirinya berlutut. He he. Song Xuan tertawa. Lin Lei, kamu sudah cukup mampu untuk bertahan dari jade satering palemku. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kempatuan muda lantian juga turun dari langit, menatap Lin Lei dengan mata penuh ejekan dan ejekan. Pada saat itu, garis keturunan di tubuh Lin Lei terus berubah. Alirannya melambat dan secara bertahap berubah seperti batu Giok. Jika seluruh garis keturunannya berasimilasi, dia harus meninggalkan tubuh ini. Bajingan tercelah. Lin Lei mengutuk. Sebagai penguasa kota, kamu diam-diam menyerangku dari belakang. Sungguh tak tahu malu. Petik 2. Pemenang mengambil semua, apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya. Song Xuan melengkungkan bibirnya dan mencibir dengan tidak setuju. Lin Lei berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika aku kalah? Jika kamu berani membunuhku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Kakak Lin, kamu pasti bercanda. Mengapa aku menginginkan hidupmu? Petik 2. Song Xuan berkata sambil tersenyum. Kalian berdua hanya umpan. Anda. Ekspresi Lin Lei berubah dan hatinya tenggelam saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tujuan dari orang-orang ini adalah untuk memikat ibunya. Pada saat itu, mereka akan memperingatkan raja abadi dari alam mistis Yuxiao. Tidak hanya keluarga mereka yang akan hancur, tapi bahkan Sengoku akan hancur total. Kamu akhirnya menebaknya. Senyum di wajah Song Xuan melebar. Lin Luo juga mengerti dan tiba-tiba berteriak. Kakak, cepat pergi. Katakan pada ibu untuk tidak datang dan melindungi ayah dan Sengoku. Jangan khawatirkan aku. Lin Lei memandang Lin Luo dengan ekspresi sedih dan perjuangan sengit di dalam hatinya. Sudah terlambat. Tak satu pun dari kalian bisa pergi. Song Xuan tidak menghentikan pengingat Lin Luo. Dia hanya menatapnya dengan sinis dan menggelengkan kepalanya. Tuan Mudalan Tian dan yang lainnya juga melepaskan indera ilahi mereka dan mengunci Lin Lei. Selama yang terakhir bergerak, mereka akan segera menyerang. Mereka bahkan tidak akan memberi Lin Lei kesempatan untuk melarikan diri menggunakan jimat teleportasi Giyok. Song Xuan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Lin Lei dengan merendahkan. Lin Lei, sejak Anda tiba di sini, nasib keluarga Lin dan Sengoku Anda telah diputuskan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kamu, terima nasibmu. Jejak kebingungan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan melintas di mata Lin Lei. Dia secara bertahap melonggarkan cengkramannya pada Black Profound War Halbert. Pada saat ini, seorang pria berjubah ungu berjalan ke Aula. Bab 2432. Di Aula Utama, banyak dewa sempurna mencicipi persik darah sambil menyaksikan lima penguasa kota mengajari Lin Lei dan saudara perempuannya pelajaran. Mereka akan tertawa dari waktu ke waktu dan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka saling bersulang dengan gembira. Tepat pada saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan banyak pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Di alam imortal sempurna, mereka tidak akan mampu bereaksi bahkan terhadap kemampuan mistik yang tiada taranya, apalagi angin dingin. Sialan, apa yang terjadi? Salah satu pembudidaya bergumam. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling dan melihat jubah ungu berkibar melewatinya. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah dan melihat seorang pria berjubah ungu berjalan melewatinya. Pria berjubah ungu mengenakan topeng perak dingin yang terlihat agak aneh, hanya memperlihatkan sepasang mata yang sedalam jurang. Kamu siapa? The Perfected Immortal berteriak secara naluriah. Pria berjubah ungu itu tiba-tiba berhenti dan berbalik. Topeng perak dingin menghadap orang itu dan mata di balik topeng itu melihat ke piring batu giyok di atas meja orang itu. Persik darah setengah digigit ditempatkan di piring batu giyok. Apakah buah persiknya enak? Pria berjubah ungu itu tiba-tiba bertanya. Pakar Perfected Immortal merasa merinding dari tatapan pria berjubah ungu itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit bersalah dan menjawab secara naluriah, ya, ini enak. Pik. Tubuh utama Udaw tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah orang itu. Sebelum Perfected Immortal bisa bereaksi, kepalanya hancur dan meledak. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Seorang Immortal sempurna di sampingnya sedang mencicipi persik darah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa wajahnya terciprat darah mendidih. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah. Anda. Orang itu memelototi pria berjubah ungu itu dengan marah. Tepat ketika dia hendak menanyainya, dia melihat telapak tangan pria berjubah ungu itu menamparkan. Itu terlalu cepat. Pik. Orang itu merasakan sakit di kepalanya dan penglihatannya menjadi hitam sebelum dia kehilangan kesadaran. Tepat di depan semua orang, kepala Dewa Sempurna dihancurkan oleh pria berjubah ungu. Dalam sekejap mata, dua Dewa Sempurna mati di tempat. Bahkan setelah membunuh dua Dewa Sejati berturut-turut, pria berjubah ungu itu tampaknya tidak menyadarinya sama sekali. Seolah-olah dia menginjak dua semut, dia terus bergerak maju. Kali ini, belum lagi Dewa Sejati lainnya di Aola, bahkan Song Suan dan empat penguasa kota lainnya, serta Lin Lei dan Lin Luo menoleh. Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke kota Lang Fengku dan berperilaku kejam tanpa mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Kedua ahli imortal sempurna melompat dengan aura pembunuh. Sebuah bola cahaya mekar di belakang kepala mereka saat mereka mengaktifkan buah daun mereka dan memanggil harta magis spiritual mereka, menyerbu ke arah pria berjubah ungu. Pria berjubah ungu itu tidak berhenti. Dia dengan lembut melambaikan tangannya seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Kedua ahli rilem imortal sempurna tiba-tiba berhenti di udara dan tidak bergerak sama sekali. Mendesis. Saat berikutnya, di bawah pengawasan orang banyak, tubuh dua dewa asli tampaknya dipotong setengah dari tengah oleh pisau tajam yang tak terlihat. Darah menyembur keluar, dan organ internal bau yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan berserakan di tanah. merasa murid dari banyak dewa sempurna mengerut dan mereka tersentak. Untuk dapat berkultivasi kerana mereka saat ini, mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun. Secara alami, mereka telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Mereka yang mati bukanlah semut, tetapi para ahli alam abadi yang sempurna seperti mereka. Namun, pria berjubah ungu itu membunuh para ahli alam abadi yang sempurna dengan begitu mudah. Pria berjubah ungu itu melangkahi mayat kedua dewa sempurna dan melewati kabut darah. Namun, tubuhnya tidak berlumuran darah sama sekali. Dia dikelilingi oleh Neterwardki seolah-olah dia adalah utusan dari kedalaman neraka. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh pria berjubah ungu itu tidak melebihi alam sejati. Dengan kata lain, dia bukan raja abadi. Itu juga alasan mengapa banyak dewa sempurna tenang dan tidak terlalu panik. Lagi pula, ada ribuan ahli rilem immortal sempurna di Aula. Selain itu, ada lima penguasa kota surgawi di sekitar. Meskipun lima penguasa kota surgawi merasa sedikit terkejut, mereka dengan cepat menjadi tenang. Truwan rilem dibagi menjadi empat alam, Unity, Celestial Being, Void Underworld dan Insightful Void. Baru saja, empat dewa sempurna yang mati tidak lebih tinggi dari alam surgawi. Ada celah besar di antara mereka dan seorang ahli rilem abadi yang disempurnakan. Kesenjangan antara mereka dan lima penguasa kota surgawi seperti langit dan bumi. Selain itu, ini adalah kota Langfeng, salah satu dari lima kota surgawi dari domain abadi surga Giyok. Apa yang bisa dilakukan orang ini? Song Xuan menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, Rekan Taois, bagaimana saya harus memanggil Anda? Apakah Anda di sini untuk saudara kandung dari keluarga Lin? Lin Lei mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan Lin Luo. Keduanya bingung. Mereka tidak memiliki kesan tentang pria berjubah umu ini. Pria berjubah umu itu berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu menangkap orang-orangku tetapi tidak mengenaliku. Kamu adalah jantung Song Xuan berdetak kencang. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Aku Araki Takeshi. Tubuh seni bela diri membuka mulutnya dan meludahkan empat kata. Begitu kata-kata ini jatuh, kerumunan di aula utama langsung meledak. Banyak ahli rilem imortal sempurna terkejut dan bingung. Ini. Lin Lei juga terpana di tempat. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam. Dia benar-benar berani datang. Araki Takeshi dari alam iblis. Jadi dia Araki Takeshi. Seharusnya aku mengira dia memakai topeng perak. Bagaimana mungkin? Mengapa Araki Takeshi berani datang? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Para dewa sempurna semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka meletakkan telapak tangan di tas penyimpanan mereka dan tidak berani gegabuh. Mereka menyebarkan indera ilahi mereka dan mencari di sekitar. Menurut pendapat semua orang, jika Araki Takeshi tiba, dia pasti akan membawa pasukan penggarap Viendisnya. Song Suan dan lima penguasa kota surgawi lainnya juga terus mencari tetapi tidak menemukan jejak penggarap Viendis. Katakan, berapa banyak orang yang kamu bawa? Tuan Muda Lantian melambaikan kipas lipatnya dan bertanya dengan dingin. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Suara Wudao acuh tak acuh seolah-olah dia menyatakan fakta yang tak terbantahkan. Hahaha. Hong San tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, dia mengangkat ria perunggu berkaki satu itu dan mengarahkannya ke tubuh asli seni bela diri, hampir menyodok wajahnya. Tubuh Wudao tidak bergerak dan tidak menghindar, seolah-olah dia tidak bisa merasakan ancaman dari patung perunggu berkaki satu itu. Araki Takeshi, kamu pikir kamu siapa? Hong San menyeringai, bahkan dewa tertinggi sempurna dari alam abadi sembilan awan, arhat tertinggi tanah suci, dan iblis sejati tertinggi dari alam iblis tidak akan berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Jika aku memukulmu dengan patung perunggu ini, kepalamu akan hancur berkeping-keping. Berapa banyak nyawa yang kamu miliki? Tubuh Wudao tidak menjawab. Di balik topeng perak, matanya tiba-tiba mengeluarkan dua cahaya yang menyilaukan. Oh tidak! Hong San terkejut. Dia tanpa sadar mengayunkan patung perunggu berkaki satu itu untuk menghentikan tubuh Wudao. Tubuh Wudao melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk meninju. Bang! Pukulan itu mengenai dada patung perunggu itu. Tubuh Hong San bergetar dan matanya melebar. Dia merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan mengalir ke tubuhnya dari patung perunggu. Bab 2433 pria perunggu berkaki satu itu dikirim terbang oleh pukulan tubuh utama Wudao menabrak pelukan Hong San. Meretih. Dada Hong San runtuh dan serangkaian suara retak tulang terdengar seketika. Tulang patah yang tak terhitung jumlahnya menembus organ dalam, jantung, dan paru-parunya. Hong San membuka mulutnya dan meludahkan banyak darah. Pria perunggu berkaki satu ini adalah harta Numinus 9 kesengsaraan murni yang Meskipun fisik Hong San kuat, dia tidak bisa menahan dampak dari harta benda yang murni. Seluruh tubuhnya hampir hancur berkeping-keping oleh pria perunggu berkaki satu miliknya sendiri. Sebelum Hong San bisa mengatur nafas, dia merasakan bayangan menyelimutinya. Tubuh utama Wudao mengikuti seperti bayangan dan sudah tiba untuk mengejar. Selamatkan aku. Hong San meraung dan mendesak roh esensinya dengan panik, ingin melepaskan teknik teleportasi untuk melarikan diri dari tempat aslinya. Terlalu menakutkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Fien Rilem Araki Takeshi ini akan sangat menentukan dalam serangannya, benar-benar meletus dengan kekuatan yang mengerikan sehingga dia benar-benar tidak dapat menolak. Song Suan dan tiga lainnya juga terkejut dan tampak terkejut. Mereka berempat tidak menyangka bahwa Hong San akan dikalahkan begitu cepat. Saat itu, bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Lin Lei, Hong San dikirim terbang dan itu tidak berdampak banyak. Tapi sekarang, Araki Takeshi hampir saja merenggut nyawa Hong San hanya dengan satu pukulan. Song Suan, Perinan Yang, Gu Siu dan Tuan Mudalantian buru-buru mengeluarkan harta benda mereka, mengaktifkan buah dao mereka dan memadatkan kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia mereka, bersiap untuk mengepung tubuh utama Wu Dao dan menyelamatkan Hong San. Kali ini, bahkan Song Suan menyaksikan dari selasela dan bersiap untuk bergabung dengan empat penguasa kota abadi lainnya. Tubuh utama Wu Dao benar-benar mengabaikan Song Suan dan yang lainnya, hanya menatap Hong San yang mundur dan tiba-tiba membuka mulutnya. Jejak kegelisahan langsung muncul di hati Song Suan dan yang lainnya. Song Suan, Gu Siu dan Tuan Mudalantian bereaksi paling cepat, langsung membuka mulut mereka dan melepaskan keterampilan rahasia domain suara. Mengaum. Tiga raja kota abadi agung baru saja melepaskan seni mistis domain suara mereka ketika raungan yang menghancurkan bumi meletus dari mulut tubuh utama Wu Dao. Itu dipenuhi dengan keagungan tanpa batas. Teknik rahasia domain suara dari tiga master kota abadi langsung dibayangi oleh raungan ini. Yang tersisa di telinga semua orang hanyalah tangisan miliaran makhluk hidup. Suara semua roh. Gelombang yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Mereka pertama kali menyelimuti Song Suan dan yang lainnya sebelum terus menyebar. Song Suan dan empat lainnya adalah yang paling dekat dengan tubuh utama Wu Dao, jadi mereka menanggung beban dampak dan merasakan dampak paling kuat. Song Suan, Gu Siu, dan Tuan Muda Lantian masih baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka telah merilis teknik rahasia domain suara mereka terlebih dahulu untuk menahan serangan itu. Perinan yang tidak bereaksi tepat waktu dan terkena suara sepuluh ribu roh. Tubuhnya menegang, matanya kehilangan fokus, dan roh primordial di lautan kesadarannya hancur. Tuan kota-kota abadi lilin indah di raung sampai mati oleh tubuh utama Wu Dao sebelum dia bisa melepaskan kemampuan ilahi atau teknik rahasia apapun. Meskipun Song Suan dan dua lainnya berhasil selamat, mereka merasa pusing dan telinga mereka berdengung. Kemampuan ilahi dan teknik rahasia di tangan mereka semua menghilang. Mereka bertiga terkejut dan tidak peduli lagi untuk membantu Hong San. Mereka mundur dan mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari tubuh utama Wu Dao. Hong San mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan dampak suara semua roh. Namun, dia berdarah dari tujuh lubangnya dan memiliki ekspresi yang menyedihkan. Proses teleportasinya juga terganggu. Seluruh tubuhnya menegang dan teknik gerakannya berhenti sejenak. Jedah sesaat itu sudah cukup untuk tubuh utama Wu Dao. Bang! Saat berikutnya, tubuh utama Wu Dao tiba dan menghancurkan kepala Hong San dengan pukulan. Dalam sekejap mata, dua dari lima master kota abadi telah pergi. Dampak dari Voice of All Spirits belum berakhir. Itu menyebabkan dampak yang lebih besar dan kematian yang tak terbayangkan. Bahkan lima penguasa kota tidak dapat menahan teknik rahasia domain suara. Meskipun dewa sempurna lainnya sedikit lebih jauh, mereka juga terpengaruh. Tubuh lebih dari sepuluh ahli imortal sempurna yang lebih dekat dengan tubuh utama Wu Dao tercabik-cabik. Awan kabut darah meledak dan tubuh serta roh mereka hancur. Lebih dari dua ratus ahli imortal sempurna gemetar dan kulit serta daging mereka meledak. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu dan darah mengalir kemana-mana. Roh esensi di lautan kesadaran para dewa sempurna ini telah terbunuh. Dewa sempurna lainnya juga mengalami tingkat dampak yang berbeda. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan hidup mereka. Mereka mengaktifkan kidarah buah dao mereka dan menyulap teknik rahasia untuk menahannya. Tekanan kesadaran roh yang semula menahan Su Zimo dan Lin Luo secara alami menghilang. Lin Lei awalnya terkejut dan berpikir bahwa Lin Luo pasti akan mati di bawah dampak seperti itu. Lin Luo tidak jauh dari Araki Takeshi dan hanya seorang imortal surgawi peringkat 6. Jika bahkan dewa sempurna tidak bisa menahannya, bagaimana mungkin Lin Luo bisa bertahan? Namun, yang mengejutkannya, gelombang kejut yang dikeluarkan oleh Voice of All Spirits tidak membahayakan dirinya dan Lin Luo meskipun itu melewati mereka. Suara semua roh sepertinya sengaja menghindari mereka berdua. Bagaimana bisa? Lin Lei mengingat beberapa informasi tentang Araki Takeshi dan jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir dalam hati, saya mendengar bahwa orang ini mendirikan Sekte Tianhuang. Mungkinkah dia berasal dari daratan Tianhuang di dunia bawah juga? Lin Luo sedikit tersesat juga dan berdiri terpaku di tempat. Sekarang waktunya. Tiba-tiba, Lin Luo mendengar teriakan lembut di samping telinganya. Suzimo mendorongnya dengan paksa ke arah Lin Lei dan berbisik, ingat apa yang saya katakan. Cepat dan pergi. Terguncang bangun, Lin Luo ingat bahwa Suzimo telah menginstruksikannya untuk meninggalkan tempat ini bersama Lin Lei segera setelah ada kesempatan. Memang, ini adalah kesempatan terbaik. Tiga tuan kota abadi yang tersisa semuanya fokus pada Araki Takeshi dari domain Vien. Mereka sudah memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini dan kembali ke domain abadi King Kiao. Lin Luo hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat bahwa Suzimo sudah berbalik dan melesat menuju halaman di tengah olah. Di halaman, Momo, yang diikat ke pilar batu, sudah terbangun dari getaran suara semua roh. Dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Dia melihat sosok yang dikenalnya di medan perang yang kacau berlari ke arahnya dengan tatapan penuh tekat. Momo tidak bisa mempercayai matanya. Setelah dia naik, dia telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya. Dia bahkan terjebak di sini dan harus berdarah untuk memberi makan pohon persik lain. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mati di sini. Namun, dia tidak menyangka akan dibangunkan oleh raungan. Saat dia membuka matanya, dia melihat sosok yang telah menemaninya selama bertahun-tahun di kota Tianhuang. Tanpa sadar, mata Momo menjadi lembab dan pandangannya kabur. Dia cemas tetapi tubuhnya diikat dan dia tidak bisa melepaskan telapak tangannya. Dia hanya bisa mengedipkan matanya dengan paksa, mencoba melihat sosok itu dengan jelas. Tak lama, sosok itu tiba di hadapannya. Momo mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya dan mengidentifikasi. Bibirnya sedikit bergetar saat dia memanggil dengan ragu, Tuan Muda. Ini aku. Su Zimo tersenyum. Akhirnya aku menemukanmu. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Setelah mendengar suara yang familiar itu, Momo sepertinya telah menemukan tempat untuk melampiaskan semua keluhan yang dideritanya selama bertahun-tahun. Tetesan air mata seukuran kacang mengalir di pipinya seperti air mancur. Hati Su Zimo sakit saat melihat Momo menangis. Di kota Ping yang di darat Antian Huang, Momo menjaga tempat itu secara diam-diam dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Kapan dia pernah disakiti atau dianiaya? Dunia atas yang dirindukan oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tidak menarik Momo sama sekali. Jika bukan karena dia, mengapa dia naik ke tempat ini? Maaf, aku terlambat. Su Zimo merasa bersalah dan berkata dengan suara rendah. Dia mengulurkan kedua tangannya dan mematahkan rantai di tubuh Momo. Bab 2434 Saat Su Zimo menatap Momo, yang kurus seperti korek api dan memiliki wajah kekuningan, niat membunuhnya melonjak. Kedua tubuh yang sebenarnya terhubung secara telepati. Meskipun tubuh sejati wudao berada di medan perang, dia bisa merasakan emosi di tubuh asli King Lian. Matanya menjadi lebih dingin dan niat membunuhnya melonjak. Arakita Kesi, ini adalah salah satu dari lima kota abadi utama dari alam surgawi-surga Giyok. Kamu masuk ke tempat ini dan memulai pembantaian. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Tuan Muda Lantian berteriak. Dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tubuh sejati wudao berkedip dan bergerak menuju Song Suan, Tuan Muda Lantian, dan Gu Siu. Dia berkata dengan nada dingin, jauh dari cukup. Petik 2. Puncak awan soliter. Gu Siu langsung mengeluarkan harta benda yang murni dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Dia mengaktifkan buah daunnya dan gunung itu berkembang pesat, membentuk bayangan besar yang menekan tubuh utama wudao. Bahkan ketika dia berurusan dengan Lin Lei barusan, dia tidak menggunakan harta karun spiritual yang murni ini. Pada saat yang sama, Gu Siu melepaskan serangkaian kemampuan ilahi dan seni mistik ke puncak awan soliter. Sembilan tanda hangus berkedip tanpa henti di puncak gunung saat kekuatannya meroket dengan momentum yang menakutkan. Di bawah penutup puncak awan soliter, sosok tubuh utama wudao tampak sangat kecil, seperti setitik debu. Ledakan. Saat puncak awan soliter turun, tubuh utama wudao bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat ke puncak gunung. Dia hanya mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya, menopang puncak gunung dengan tangan kosong. Pada saat berikutnya, dewa sempurna menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Tubuh utama wudao membawa puncak gunung yang megah dengan satu tangan saat dia berjalan di udara. Kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan auranya seperti banteng. Membakar tebasan bulan. Tuan muda lantian memadatkan teknik rahasia, melepaskan cahaya dingin yang terbakar dengan api. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kipas lipat di tangannya, menggabungkannya dengan teknik rahasia, dan menebas ke arah tubuh utama wudao. Dentang. Tubuh utama wudao bahkan tidak melihatnya. Dia membalik tangannya dan melemparkan puncak awan soliter. Gemuruh. De Burning Munselas bertabrakan dengan solitari cloud peak, menyebabkan serangkaian ledakan keras yang mengguncang bumi dan pegunungan. Kekuatan lemparan tubuh utama wudao terlalu kuat. Dalam sekejap mata, tebasan bulan terbakar hancur, dan gunung besar itu menabrak Tuan Muda langit biru. Telapak tangan penghancur giyok. Pada saat yang sama, Song Suan tiba. Waktu serangannya masih sempurna. Itu adalah saat tubuh utama wudao menyerang secara berurutan. Kekuatan lama wudao baru saja menghilang dan dia belum memulihkan kekuatannya. Telapak tangannya diselimuti lapisan batu giyok saat dia membantingnya ke bawah. Tubuh utama wudao tidak bergerak dan memukul dengan backhand. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara teredam meletus seperti kulit dikalahkan. Kemudian, tinju wudao langsung diselimuti oleh cahaya seperti batu giyok. Warna seperti batu giyok terus menyebar, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, itu menyebar di sepanjang lengannya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, wudao telah berubah menjadi patung batu giyok. Ini buruk. Melihat ini, Lin Lei yang berada di bawah berseru dengan lembut. Baru saja, dia telah disergap oleh Song Suan dan dipukul oleh Jade Satring Palem, menyebabkan dia kehilangan kekuatan tempurnya dan belum pulih. Wil, apakah dia akan baik-baik saja? Lin Luo memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Telapak penghancur giyok ini sangat kuat, dan dapat mengubah garis keturunan seseorang menjadi batu giyok. Lin Lei berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan tempur Araki Takeshi ini memang luar biasa, tapi dia terlalu arogan. Dia seharusnya tidak bentrok langsung dengan Song Suan. Baru saja, dia bisa menghindari telapak tangan Song Suan. Meskipun dia mundur sementara, dia bisa menstabilkan pijakannya dan merencanakan serangan balik. Tubuh utama Wu Dao dan Tin Ju serta telapak tangan Song Suan bertabrakan. Mereka tidak bergerak, dan seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Sebelum Lin Lei bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menyadari bahwa mata Song Suan terbuka lebar. Tidak ada kegembiraan sama sekali dalam diri mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ledakan. Lapisan batu giyok di tubuh utama Wu Dao meledak dan kidarahnya melonjak, mengeluarkan suara gemuruh yang menyerupai ombak yang menabrak pantai. Bahkan Lin Lei dan Lin Luo yang berada jauh di bawah bisa merasakan kekuatan besar dari darah Ki yang berasal dari tubuh utama Wu Dao, itu tak terbatas dan tak terbendung. Tubuh utama Wu Dao sepertinya tidak terluka sama sekali. Ki darahnya beredar dan auranya meningkat. Pada saat yang sama, Song Suan bergidik seolah-olah dia disambar petir. Dia mundur dan meludahkan seteguk darah di udara. Satu pukulan. Mata Lin Lei melebar karena terkejut. Dia telah bertarung melawan Song Suan sebelumnya dan mengetahui kekuatan Song Suan dengan baik. Kekuatan tempur Song Suan sebanding dengan miliknya. Tapi sekarang, Song Suan bahkan tidak bisa bertahan melawan satu pukulan pun dari Araki Takeshi dari alam iblis. Untuk dapat bertahan dari satu pukulan dariku, kamu memiliki beberapa kemampuan. Tubuh utama Wu Dao berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Astaga! Tubuh utama Wu Dao melintas. Tuan Muda Lantian baru saja menetralkan serangan Gu Yun Feng dan sebelum dia bisa mengatur nafas, dia melihat tubuh utama Wu Dao mendekat. Terlalu cepat. Saat pikiran ini muncul di benak Tuan Muda Lantian, dia melihat serangan tubuh utama Wu Dao. Dia tidak menggunakan kekuatan magis atau teknik rahasia, hanya pukulan sederhana. Pukulan ini seperti lautan yang mengamuk dan seberat gunung. Tuan Muda Lantian telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sejak dia mulai berkultivasi, tetapi dia belum pernah melihat pukulan yang begitu menakutkan. Pukulan itu lebih menakutkan daripada kekuatan suci, keterampilan rahasia, atau roh yang menyalurkan harta dharma. Surga Bumi Yuan Ki di sekitar Tuan Muda Lantian terbakar bersih dalam sekejap. Kekosongan itu runtuh, dan tubuhnya jatuh ke depan tanpa sadar. Teror dari pukulan ini tidak hanya tercermin dalam kekuatannya. Lebih penting lagi, satu pukulan telah menutup semua rute pelariannya. Tidak ada tempat untuk mundur. Ah! Ekspresi Tuan Muda Lantian sedih saat dia meraum dan dengan gila-gilaan mengaktifkan buah daunnya. Dia mengeluarkan perisai raksasa dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Menghadapi pukulan ini, dia tidak memiliki keberanian atau kekuatan untuk melakukan serangan balik dan hanya bisa bertahan secara pasif. Di perisai, ada delapan tanda hangus yang ditinggalkan oleh kesengsaraan surgawi, berkedip-kedip dengan kilat yang berderak. Ledakan! Tinju tubuh utama wudau turun dan menghantam perisai dengan keras. Dia bahkan tidak berpikir untuk berhenti dan berkeliling harta karun psikis untuk menyerang lagi. KKK! Retakan muncul di perisai, menyebar ke setiap sudut dalam sekejap. Tinju menembus perisai dan mengenai dada Tuan Muda Lantian. Uff! Sebuah lubang raksasa langsung muncul di dada Tuan Muda Lantian dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Kekuatan destruktif langsung melonjak ke lautan kesadarannya dan menghancurkan roh primordialnya. Roh primordialnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbunuh di tempat. Ekspresi Tuan Muda Lantian kosong. Sebelum dia meninggal, tidak ada ketakutan di matanya, hanya kejutan yang tak ada habisnya. Dia tidak menyangka perisai pertahanan artefak divine kesengsaraan kedelapannya akan hancur berkeping-keping oleh pukulan artis bela diri sejati. Satu lagi dari lima Tuan Kota Abadi telah mati. Bahkan harta spiritual kesengsaraan kedelapan tidak dapat menahannya. tubuh fisik yang menakutkan, kidan darah yang kuat. Lin Lei tidak bisa membantu tetapi bergumam. Dia telah mewarisi sebagian besar warisan ayahnya, memiliki pertemuan kebetulan sendiri, dan memiliki banyak teknik rahasia yang diajarkan oleh ibunya. Dia berpikir bahwa dalam pertarungan satu lawan satu, dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Tapi sekarang, menghadapi kekuatan yang ditunjukkan oleh tubuh utama Wudao, Lin Lei bahkan berpikir untuk mundur dan tidak berani melawannya. Lin Lei tidak menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es dari tubuh utama Wudao. Bab 2435 Di halaman di tengah aula, Suzimo baru saja membantu Momo turun ketika dia merasakan keributan di belakangnya. Hmm. Suzimo sangat marah saat melihatnya. Pada saat ini, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Pohon persik keabadian di halaman merentangkan cabang yang tak terhitung jumlahnya dan melilit dia dan Tao Yao. Pohon persik keabadian mencoba menyerap darah Momo. Suzimo melakukan seni pedang dan menebas ke belakang. Uff! Lusinan cabang pohon persik keabadian terputus. Aliran darah merah keluar dari pohon persik keabadian. Pohon persik keabadian mengeluarkan tangisan menyakitkan yang terdengar seperti tangisan hantu. Pohon persik keabadian secara bertahap mengembangkan kecerdasan setelah diberi makan oleh darah Momo. Pohon iblis, beraninya kamu. Ekspresi Suzimo dingin. Dia akan maju dan mencabut pohon persik keabadian. Momo, yang berada di pelukannya, menarik lengan bajunya dan berkata dengan lembut, Tuan, serahkan padaku. Anda. Suzimo sedikit mengernyit. Dia sedikit khawatir saat melihat keadaan lemah Momo. Momo tidak menjawab. Dia berjuang untuk berdiri dan mengulurkan tangannya. Sepuluh jarinya tiba-tiba berubah menjadi cabang yang memanjang ke arah pohon persik keabadian dan menembus tubuh pohon persik keabadian. Momo memejamkan matanya dan bergumam, kamu telah menghabiskan begitu banyak darahku selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membayarnya kembali. Dia merampok esensi kehidupan dari pohon persik keabadian. Di bawah-bawah di bawah, pohon persik keabadian bergoyang keras. Serangkaian jeritan datang dari tubuhnya seolah-olah sedang berjuang untuk melawan. Seiring waktu berlalu, cabang-cabang pohon persik keabadian mulai mengering. Di sisi lain, kondisi Momo berangsur-angsur pulih. Daging di tubuhnya diisi ulang dan wajahnya memerah lagi. Uff! 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 Tepat pada saat itu, persik darah di pohon persik keabadian mulai pecah, menyebabkan esensi darah berserakan di mana-mana. Aura pohon persik keabadian melonjak saat mencoba menggunakan esensi darah untuk membalas dan melahap garis keturunan dan esensi kehidupan Momo. Tubuh Momo bergoyang dan dia hampir jatuh. Dia mengedarkan teknik dao di tubuhnya dan menghilang. Sebuah pohon persik muncul di tempat dia berada, seperti halaman di kota Pingyang. Selama bertahun-tahun, dia telah dipenjara dan dibelenggu, dan kondisi tubuhnya terlalu buruk. Su Zimo mengerutkan kening dalam hati. Dia siap untuk campur tangan setiap saat untuk mengganggu proses ini. Paling-paling, dia hanya akan menghancurkan pohon persik keabadian ini. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, di bawah pohon persik tempat Momo berubah, sosok buram muncul. Orang tidak bisa melihat fitur wajah sosok itu, tetapi orang bisa samar-samar melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Dia mengenakan jubah merah yang agak mencolok. Tubuh Su Zimo bergidik. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah kembali ke malam itu di kota Pingyang di daratan Tianhuang. Cahaya bulan seperti air dan bunga persik berjatuhan satu demi satu. Wanita itu berdiri di bawah pohon persik dengan kabut di sekelilingnya seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Malam itu ketika wanita itu menanamkan dao di bawah pohon persik dan membawanya ke jalur kultivasi. Berkat bimbingan Dai Yue, Momo bisa berkomunikasi dengan rohnya. Pada saat kritis ini, teknik daonya menyatu dan mengungkapkan apa yang terjadi malam itu. Meskipun Dai Yue tidak mengungkapkan penampilan aslinya dan punggungnya menghadap pohon persik keabadian tidak jauh, teknik dao di sekitar pohon persik keabadian hancur saat sosoknya muncul. Sebuah rengekan bisa terdengar dari dalam pohon persik keabadian sebelum berhenti bernapas dan menyerah melawan. Astaga! Sejumlah besar esensi kehidupan melonjak ke dalam tubuh Momo tanpa henti. Aura Momo naik dengan cepat. Namun, pohon persik keabadian menua dengan cepat. Daunnya layu dan jatuh ke tanah dengan cara tak bernyawa. Di medan perang di udara, Song Xuan merasakan keributan di tengah aula dan tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki sandera di tangannya. Karena Araki Takeshi dari Viendomain bersedia datang ke sini sendirian untuk Momo, jelas betapa pentingnya anak Dao ini baginya. Jika dia bisa menangkap Momo, itu sama saja dengan meraih tumit akilis orang itu. Namun, saat ini, baik dia dan tubuh Kituan muda lantian benar-benar terkunci oleh tubuh sejati Wu Dao. Mereka bahkan tidak berani terganggu, apalagi melarikan diri. Dia hanya bisa memberi perintah untuk menginstruksikan orang lain. Jiang Suanyo cepat dan tangkap anak Dao itu. Song Xuan berteriak tetapi tatapannya tertuju pada tubuh sejati Wu Dao, takut yang terakhir akan tiba-tiba menyerangnya. Jiang Suanyo dan yang lainnya mengerti dan berbalik dengan tergesa-gesa, menyerbu ke arah Momo. Huh! Tubuh sejati Wu Dao menyapu pandangannya dan menyalurkan roh esensinya, menyulap segel tangan terus-menerus. Astaga! Tiba-tiba, api merah meledak dari tubuh Jiang Suanyo dan para ahli imortal sempurna lainnya, menelan tubuh mereka dari dalam keluar. Ah! Semua orang mencakar tubuh mereka dan menjerit nyaring. Beberapa dari mereka buru-buru melepaskan kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia. Namun, kekuatan kemampuan ilahi menyebar dan malah memicu api. Api merah memuntahkan terus-menerus dari mulut, hidung, mata dan telinga mereka. Dalam sekejap mata, bola api berbentuk manusia muncul di aula satu demi satu. Dalam beberapa nafas, seseorang terbakar sampai mati, hanya meninggalkan jejak teratai merah yang aneh di tanah. Api karma teratai merah. Song Xuan berseru dengan ekspresi jelek ketika dia melihat jejak itu. Tentu saja, sebagian besar ahli imortal sempurna mampu menahan dampak api karma teratai merah dengan mengandalkan esensi sejati dan buah dao mereka. Namun, semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri dan tidak ada yang peduli dengan Momo lagi. Gu Siu melihat pemandangan yang berapi api di aula dengan mayat berserakan di mana-mana dan sangat takut sehingga dia ingin mundur. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, kelopak matanya bergedut dan dia merasakan bahaya yang luar biasa. Tidak baik, petik 2. Jantung Gu Siu berdetak kencang. Tanpa ragu-ragu, dia membalikan solitari Cloud Peak-nya untuk memblokir di depannya. Memang, tubuh sejati Wu Dao sudah terisi ledakan. Terhadap puncak awan soliter, tubuh sejati Wu Dao tidak menghindar sama sekali dan mengangkat tangannya untuk memberikan pukulan. Meskipun mereka dipisahkan oleh puncak awan soliter, Gu Siu masih bisa merasakan kekuatan suci yang luar biasa yang meledak dari pukulan tubuh sejati Wu Dao. Solitari Cloud Peak adalah harta roh yang murni dan itu menghilangkan sebagian besar kekuatan pukulan tubuh sejati Wu Dao. Meski begitu, tubuh Gu Siu bergetar dan lengannya mati rasa dia sudah kehilangan semua perasaan. Tepat saat dia hendak melarikan diri, pukulan kedua tubuh sejati Wu Dao tiba. Ledakan. Tak berdaya, Gu Siu hanya bisa terus mendukung solitari Cloud Peak dan menahan dampak gelombang kedua. Ledakan. Kidarah di tubuh sejati Wu Dao melonjak seperti gelombang pasang saat dia menyerang sekali lagi. Pukulan ketiga tiba. Saat pukulan mendarat di solitari Cloud Peak, tubuh sejati Wu Dao tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi bahkan tanpa melihat ke arah Gu Siu. Gu Siu mendorong puncak awan soliter dengan kedua tangan dan berdiri di udara tanpa bergerak. Pria dan puncak itu tampak diam. Saat berikutnya, tatapan Gu Siu meredup dan kekuatan hidup di tubuhnya menghilang dengan cepat. Tendon dan tulangnya patah dan organ tubuhnya hancur. Kekuatan hidupnya terputus dan roh esensinya dalam kesadarannya dihancurkan, dia mati di tempat. Pria dan puncaknya jatuh. Tiga pukulan. Bahkan dengan harta roh sembilan kesengsaraan murni yang, Gu Siu tidak dapat menahan tiga pukulan dan mati di tempat. Bab 2436. Empat dari lima penguasa kota surgawi telah pergi. Sekarang, hanya tuan kota Lang Feng Song Suan yang tersisa. Siapa yang mengira bahwa Tuan Muda Lantian dan yang lainnya, yang masih berada di posisi tuan kota surgawi, telah jatuh dari tumpuan mereka dan mati di tempat dalam sekejap mata. Dampak dari adegan ini terlalu besar untuk semua orang yang hadir. Beberapa ahli imortal sempurna, yang awalnya tinggi dan perkasa dan membutuhkan rasa hormat dan sanjungan, bahkan memiliki kesempatan untuk bersaing untuk peringkat imortal sempurna, sekarang seperti manusia lemah di bawah tinju desolate marsial dari Vien Rejen. Bahkan dengan harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang itu hanya tiga pukulan. Jika Raja Kota Surgawi sudah seperti ini, jika Arakitakesi dari wilayah iblis ingin berurusan dengan mereka, dia mungkin bisa menghancurkan mereka dengan jentikan jarinya. Meskipun ada ribuan ahli imortal yang disempurnakan di aula utama, mereka tidak lagi berminat untuk bertarung. Semua orang melihat sosok berjubah ungu di udara, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Iya Tuhan, jadi rumor itu semuanya benar. Melampaui sepuluh kesengsaraan surgawi, memusnahkan satu juta pasukan iblis, membunuh iblis sejati tertinggi, semua rumor tentang Arakitakesi adalah benar. The Perfected Immortals merasa seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Meskipun mereka tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi di wilayah iblis seribu tahun yang lalu, sekarang mereka telah melihat metode Wudau sendiri, mereka tidak lagi meragukan rumor yang telah mereka ejek. Akhirnya, beberapa dewa sempurna tidak dapat menahan tekanan dan melarikan diri dari Aula Utama. Dalam keadaan seperti itu, selama satu orang melarikan diri, itu akan menyebabkan kepanikan yang hebat, menyebabkan lebih banyak ahli imortal sempurna melarikan diri. Aula Utama berada dalam kekacauan. Bahkan ketika beberapa ahli imortal sempurna melewati Lin Lei dan saudara perempuannya, tidak ada yang menyerang mereka. Tidak ada yang berani pergi ke arah Momo. Song Xuan melihat pemandangan ini dan berusaha keras untuk menekan rasa takut di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, semuanya, jangan panik, dengarkan perintahku. Dalam kekacauan, tidak ada yang memperhatikannya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika seseorang mendengar teriakan Song Xuan, mereka akan menutup telinga dan berpura-pura tidak tahu. Song Xuan memandang tubuh Utama Wu Dao tidak jauh dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan yang membuatnya tidak bisa bernapas. Dari lima tuan kota abadi, hanya dia yang tersisa. Song Xuan mengerti dalam hatinya bahwa Araki Takeshi dari alam iblis melakukan ini dengan sengaja. Karena dialah yang menangkap Momo. Araki Takeshi ingin menahannya sampai akhir, sehingga dia harus menanggung rasa takut dan tekanan. Pada saat yang sama, Song Xuan jelas menyadari bahwa sama sekali tidak mungkin baginya untuk melawan tubuh Utama Wu Dao sendirian. Jika mereka ingin memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup kali ini, maka mereka hanya bisa menyatukan beberapa ribu dewa sejati yang tersisa di sini, dan kemudian menggabungkan kekuatan mereka untuk melawannya. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Araki Takeshi di sini, mereka dapat mengulur waktu dan menunggu 12 istana untuk menyelamatkan mereka. Biasanya, kecuali Raja Abadi turun, akan sangat sulit bagi Raja Istana 12 Istana dan Raja Abadi untuk merasakannya. Namun, jika terlalu banyak dewa sejati yang mati di sini dan keributannya terlalu besar, Raja Abadi pasti akan menyadarinya. Selama Raja Abadi tiba, dia akan bisa menyelamatkan hidupnya. Berhenti di sana. Song Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, mereka yang tidak patuh akan dihukum dengan pengkhianatan dan akan dibunuh tanpa belas kasihan. Begitu perintah ini diberikan, banyak ahli rilem imortal sejati yang melarikan diri dalam kekacauan dihentikan dan mereka melihat ke arah Song Xuan. Song Xuan berteriak, semuanya, dengarkan perintahku. Selama kita bekerja sama, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Betul sekali. Jiang Suanyo, yang baru saja menyingkirkan api karma dari teratai merah dan terbakar tanpa bisa dikenali, menggertakkan giginya dan berteriak, arah kita kesi sendirian. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Jika kita membiarkan bajingan ini membunuh di alam surgawi-surga giyok kita, kita akan kehilangan muka di masa depan. Semuanya, bekerja sama dan bunuh dia. Di bawah komando Song Xuan, Dewa Sejati menyalakan kembali darah mereka dan mengeluarkan serangkaian teriakan. Tubuh utama Wu Dao menatap Song Xuan dengan tatapan mengejek di bawah topeng perak. Bunuh dia. Song Xuan menunjuk ke tubuh utama Wu Dao dan meraung. Dalam sekejap, ribuan Dewa Sejati menyerang. Harta karun spiritual Dharma yang tak terhitung jumlahnya merobek langit dan terjalin menjadi jaring yang tak tertembus di udara. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan seni mistik tampaknya telah bergabung menjadi gelombang pasang yang melonjak ke depan dengan aura yang tangguh. Tubuh utama Wu Dao berdiri di udara tanpa bergerak sedikitpun. Dia sepertinya tidak punya niat untuk menghindar. Dia tidak akan pergi. Mata Lin Lei melebar. Pakar alam abadi sejati seperti apa yang bisa menahan serangan seperti itu. Mata tubuh utama Wu Dao tiba-tiba tertutup lapisan hitam. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat mengatakan bahwa itu adalah dua bola api hitam yang memenuhi pupil matanya. Aura tubuh utama Wu Dao sangat berubah. Itu dipenuhi dengan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Sebelum kekuatan ilahi dan seni mistik mendarat di tubuh utama Wu Dao, mereka dinyalakan dengan api hitam. Sebuah bola api hitam muncul di bawah kaki tubuh utama Wu Dao juga. Itu menyebar dengan cepat ke segala arah dan membentuk lautan api hitam. Suhu di aula tidak meningkat sama sekali ketika api hitam muncul. Sebaliknya, itu turun dengan cepat. Banyak pembudidaya terperangkap di lautan api sebelum mereka bisa bereaksi. Ah, ah, ah. Para pembudidaya mengeluarkan tangisan tragis ketika wajah mereka berkerut dengan ekspresi berjuang, seolah-olah mereka mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan. Beberapa pembudidaya merobek daging mereka dengan panik. Namun, rasa sakit yang mereka rasakan bahkan tidak seperseribu dari rasa sakit yang disebabkan oleh api hitam. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Banyak dewa sempurna lebih suka mati dan jiwa mereka tersebar, tidak pernah bangkit lagi selama sisa hidup mereka, daripada menanggung pembakaran api seperti itu. Api hitam itu tidak menghanguskan. Sebaliknya, mereka menusuk tulang dan bisa menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Lin Lei dan saudara perempuannya merasa merinding saat mereka melihat keadaan tragis para ahli rilem imortal sejati dalam api hitam. Ah, apa itu? Lin Luo tidak bisa tidak bertanya. Lin Lei menelan ludah dan berkata perlahan, legenda mengatakan bahwa ada jenis api hitam di kedalaman avici yang dapat membawa rasa sakit tanpa akhir bagi makhluk hidup. Tidak kusangka Araki Takeshi dari alam iblis telah menguasai nyala api itu. Api neraka adalah perwujudan dari niat sejati rasa sakit dari miliaran makhluk hidup. Di neraka besar avici, api neraka tidak akan pernah padam. Di udara, tubuh utama Wu Dao berdiri di udara. Api hitam mengelilinginya dan menyelimuti seluruh aula, membentuk lotus api hitam raksasa. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari lotus api hitam ini. Tentu saja, ada beberapa dewa sejati di dalam lotus api hitam yang tidak terpengaruh oleh api neraka. Meski begitu, dewa sejati itu ketakutan. Ribuan ahli imortal sejati diseret ke dalam api oleh tubuh utama Wu Dao dan ditekan. Di udara, tubuh utama Wu Dao berdiri di tengah trate hitam yang berapi-api. Matanya terbakar dengan api dan auranya menyeramkan dan menakutkan. Dia seperti dewa yang mengendalikan neraka dengan api iblis yang deras. Bab 2437. Ekspresi di mata Lin Lei berangsur-angsur berubah saat dia melihat sosok di udara. Pada awalnya, Lin Lei tidak yakin ketika dia melihat kekuatan tubuh asli Wu Dao. Dia bahkan berpikir untuk bertarung sengit dengan Wu Dao suatu hari nanti. Tapi kemudian, Lin Lei secara bertahap melepaskan ide itu dan mulai mengagumi tubuh asli Wu Dao. Sekarang, melihat pemandangan seperti neraka di depannya, Lin Lei merasakan sedikit ketakutan di lubuk hatinya. Tidak seperti dia, Lin Luo, yang berdiri di sampingnya, sedikit ketakutan pada awalnya. Tapi sekarang, mata Lin Luo berkedip. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu, dan ekspresinya menjadi tenang. Oh, tidak. Jantung Lin Lei berdetak kencang ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan jimat teleportasi dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara rendah, Ayo pergi sekarang, atau akan terlambat. Apa yang salah? Lin Luo bertanya tanpa sadar. Lin Lei menjelaskan dengan cepat, kekuatan penghancur api neraka terlalu mengerikan, dan itu akan menyebabkan gangguan besar. Dua belas istana pasti akan melihat kematian begitu banyak dewa sempurna di sini. Jika saya tidak salah, Raja Surgawi dari alam Surgawi Yutian akan datang ke sini kapan saja. Mengingat kekuatan Raja Surgawi, mereka mungkin tidak dapat pergi bahkan jika mereka memiliki jimat teleportasi. Tapi, tapi bagaimana dengan Su Zimo? Lin Luo melihat ke arah Su Zimo. Dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, Su Zimo datang dari dunia fana, memberinya buah tanpa fretless, dan membantunya mendapatkan pil pemulihan sembilan lubang yang baginya, bagi keluarga Lin, semua ini adalah bantuan besar. Kenapa kamu peduli dengan bocah itu saat ini? Lin Lei tidak tahu cerita di dalamnya, dan dia memiliki kesan pertama yang buruk tentang Su Zimo. Mau tak mau ia merasa kesal saat melihat adiknya tidak tahu apa yang penting. Di tengah aulah, Momo telah menyelesaikan proses menyerap dan menyempurnakan api neraka. Dagingnya penuh, dan kulitnya jauh lebih baik. Di sisi lain, pohon persik abadian telah sepenuhnya berubah menjadi pohon persik tua yang layu. Cabang-cabangnya benar-benar telanjang, belum lagi buah-buahan, bahkan tidak ada sehelai daun pun di atasnya. Ketika Su Zimo melihat tubuh sejati wudau melepaskan api neraka, dia juga menyadari bahwa raja abadi dari alam abadi surga Giok bisa datang kapan saja. Ayo tinggalkan tempat ini. Tanpa ragu, Su Zimo bersiap untuk meninggalkan tempat ini bersama Momo. Tunggu. Momo berjalan ke pohon persik keabadian dan mengulurkan tangan untuk membelah batangnya. Ada pohon muda hijau subur yang setebal jari di batangnya. Momo tidak sepenuhnya memperbaiki pohon persik keabadian. Sebaliknya, dia meninggalkannya dengan secercah harapan. Momo melangkah maju dan menggali pohon muda itu. Dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dan berkata kepada Su Zimo, Gongzi, Ayo pergi. Su Zimo mengeluarkan token geok transmisi yang diberikan kepadanya oleh Patriarch Academy dan menghancurkannya. Ada kilatan cahaya hijau. Ketika token geok rusak, kekuatan yang kuat meledak dan merobek void di mana mereka berdiri. Sebuah vortex ruang muncul. Kemudian, Su Zimo dan Momo tersedot ke dalam space vortex dan menghilang dari tengah olah. Melihat ini, Lin Luo menghela nafas lega. Lin Lei juga merobek talismen transmisi di tangannya dan mendesak Oke, dia telah meninggalkan tempat ini. Ayo pergi secepat mungkin. Tapi bagaimana dengan dia? Lin Luo memandang tubuh sejati wudau di udara dengan cemas dan berkata dengan lembut, jika Raja Abadi datang, dia. Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan dia pergi bersama kami? Lin Lei berjuang untuk sementara waktu. Kemudian, dia menjadi bertekad lagi. Matanya tegas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyeret Lin Luo ke terowongan luar angkasa dan menghilang. Sebenarnya, bagi Lin Lei, Araki Takeshi dari domain iblis adalah saudara laki-laki dan perempuan mereka. Dia bahkan penyelamat keluarga Lin. Karena kedatangan Araki Takeshi, rencana songshuan yang sangat mudah dan yang lainnya hancur total. Namun, Lin Lei tidak berani membawa Araki Takeshi pergi. Salah satu alasannya adalah karena Araki Takeshi berasal dari domain iblis. Lebih penting lagi, setelah pertempuran hari ini, Araki Takeshi pasti akan menjadi target domain abadi surga Giyok. Jika dia membawa Araki Takeshi kembali ke keluarga Lin, dia pasti akan terlibat dalam perang atau bahkan bencana. Dia tidak mampu menanggung konsekuensinya. Di aula mansion tuan kota di kota Langfeng. Araki Takeshi, kamu sudah selesai. Songshuan memandang Wu Dao dan berkata dengan keras. Sebagai immortal sempurna nomor satu di Jade Heaven Immortal Domain, Songshuan memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia benar-benar bertahan dari dampak api neraka dan tidak mati. Tentu saja, untuk menahan api neraka, Songshuan bahkan merilis fenomena garis darahnya. Melihat Suzimo dan Lin Lei telah pergi, tubuh sejati Wu Dao bahkan lebih lega. Dia berjalan menuju Songshuan. Di matanya, Songshuan sudah menjadi orang mati. Songshuan menyeringai mengerikan. Begitu banyak dewa sempurna telah mati di sini. Raja Abadi dari domain abadi surga Giyok pasti merasakannya. Ketika Raja Abadi tiba, kamu akan membayar dengan nyawamu. Apakah begitu? Tubuh sejati Wu Dao berkata dengan tenang. Dia melangkah maju dan berkata, mati dulu. Ledakan. Tubuh sejati Wu Dao mengangkat tinjunya dan meninju fenomena garis darah yang telah diringkas Songshuan. Fenomena garis darah telah menghabiskan banyak energi untuk melawan api neraka sejak awal. Sekarang setelah ditinju oleh tubuh asli Wu Dao, itu langsung runtuh. Senjata 6 Surga Giyok Songshuan meraung dengan marah dan tangannya terus-menerus mengganti segel tangan. Tiba-tiba, 6 senjata Giyok yang indah terbang keluar dari tubuhnya. Giyok Anulus, Giyok Hu, Tablet Giyok, Giyok Chong, Giyok Zhang dan Mahkota Giyok. 6 senjata Giyok bersinar dengan 9 tanda hangus dan bersinar dengan cahaya ilahi berwarna Giyok. 6 pure yang spirit treasures. Untuk dewa sempurna, jarang bagi mereka untuk memiliki harta roh yang murni. Alasan mengapa Songshuan adalah yang terkuat di antara 5 kota abadi dan memiliki kekuatan tempur tertinggi adalah karena dia memiliki 6 harta roh yang murni itu. 6 senjata Giyok itu dikenal sebagai Jade Heaven Six Way Upons dan sangat terkenal. Selanjutnya, seni membunuh yang kuat dapat diringkas di dalam Jade Heaven Six Way Upons. Seni pengorbanan 6 senjata. Songshuan berteriak. Dia tahu bahwa ini adalah saat terakhir hidup dan mati. Dia tidak ingin menekan tubuh sejati Wu Dao dengan sikap itu. Dia hanya berharap bahwa dia bisa menunda waktu dengan 6 harta yang murni yang dharma. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan niat kuat yang datang dari arah 12 istana. Raja abadi dari domain abadi surga Giyok telah keluar. 6 senjata dengan batu Giyok sebagai penghargaan untuk langit dan bumi. Tembok biru sebagai penghargaan untuk surga, Cong kuning sebagai penghargaan untuk bumi, Tablet hijau sebagai penghargaan untuk timur, Scarlet Zhang sebagai penghargaan untuk selatan, Ember putih sebagai penghargaan untuk barat dan Suan Huang sebagai penghargaan untuk utara. Gabungkan, 6 senjata sebagai penghormatan kepada surga. Awalnya, seni pengorbanan 6 senjata adalah kartu truf terbesar Song Suan dan dia bermaksud menggunakannya selama kompetisi peringkat abadi sempurna untuk menekan lawan yang kuat. Memikirkan bahwa seni membunuh ini akan digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Enam harta roh yang murni berpotongan dan menari di sekitar tubuh sejati Wu Dao, mengelilinginya sepenuhnya dan membentuk ruang tertutup. Tubuh sejati Wu Dao benar-benar dikelilingi oleh Jade Heaven Six Weapons. Sempurnakan pengorbanan. Mata Song Suan bersinar terang saat dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi ke Jade Heaven Six Weapons. Kenam senjata diselimuti lapisan kabut darah dan cahaya ilahi berwarna giyok bersinar terang dengan kilatan-kilat. Ia ingin menyempurnakan tubuh sejati Wu Dao sepenuhnya dan mengorbankannya ke surga dan bumi. Bab 2438 Kurang dari-kurang dari sebelumnya indeks berikutnya lebih besar dari lebih besar dari ledakan. Dengan ledakan keras, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. De Jade Firmament Six Treasures mengalami dampak yang sangat mengerikan dan langsung meledak. Kuali persegi perunggu besar menembus langit dan bumi, memancarkan aura kuno dan berat saat berdiri tegak di udara. Turunnya bronze square tripod bahkan menyebabkan kekosongan terdistorsi dan bergetar tak terkendali. Tubuh sejati Wu Dao tidak berniat untuk terjerat dengan Song Suan. Dia memanggil tripod penekan neraka dan mengirim enam harta karun roh yang murni terbang dengan kekuatan ilahi tertingginya. Kuali penekan neraka adalah senjata Kaisar Agung. Kembali ketika Kuali rusak, kekuatan empat jiwa suci abis dan mereka tertidur lelap. Senjata Kaisar ini tidak dapat menampilkan banyak kekuatannya, tetapi itu sangat keras dan tidak dapat diguncang oleh benda-benda eksternal. Sekarang, Kuali telah pulih dan empat jiwa suci telah pulih ke puncak alam diri sejati. Di tangan tubuh sejati Wu Dao, Kuali penindasan neraka telah menjalani pembaptisan sepuluh kesengsaraan surgawi dan jauh lebih kuat daripada harta Numinus yang murni. Harta Dharma Spiritual paling banyak bisa mengalami sembilan kesengsaraan surgawi. Adapun Kuali penekan neraka, itu sudah berubah menjadi satu-satunya di alam atas setelah melalui kesengsaraan surgawi tahap ke-10. Itu bahkan lebih kuat dari era Kaisar surgawi tanpa batas. Dengan Kuali penekan neraka di tangan, Wu Dao melangkah maju dan menghancurkannya ke arah Song Suan. Di Kuali, keempat jiwa suci terbangun pada saat yang bersamaan. Mereka mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi yang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Gung adalah keberadaan puncak dari 10 ribu ras. Ketika mereka muncul pada saat yang sama, mereka memancarkan tekanan yang luar biasa. Diselimuti oleh Kuali penekan neraka, garis keturunan Song Suan benar-benar ditekan. Bahkan sangat sulit baginya untuk mengangkat lengannya. Jade surga enam harta karun. Song Suan meraung dan sekali lagi mengerahkan divine sense-nya, memanggil enam puri yang spirit treasures di depannya dalam upaya untuk melawan kekuatan hell supressing cauldron. Enam senjata jade firmamen membentuk penghalang pertahanan di atas kepala Song Suan. Song Suan mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan pupil matanya mengerut. Retakan kecil sudah muncul di jade firmamen six treasures. Baru saja, ketika enam senjata jade ski bertabrakan dengan Kuali penekan neraka, itu sudah hancur. Ledakan. Kuali penekan neraka turun dan sekali lagi menabrak jade firmamen six weapons. Enam senjata jade firmamen langsung meledak di depan mata Song Suan, berubah menjadi potongan-potongan kecil batu giok yang terbang ke segala arah. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, beberapa batu giok bahkan menembus tubuh Song Suan, menciptakan lubang berdarah. Tubuh Song Suan penuh dengan lubang. Namun, itu tidak fatal bagi ahli True Immortal Tok. Tiba-tiba, tekanan indera ilahi yang besar turun, dan kekosongan di atas kota Lang Feng terbelah. Siapa kamu? Beraninya kamu berperilaku kejam di alam surgawi di surga giokku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan dan kemarahan terdengar. Hu! Ditemani oleh teriakan ini, di celah yang terbelah di udara, sebelum sosok itu muncul, sebuah tangan besar yang menutupi langit terentang dan menghantam tubuh asli Wu Dao. Ini adalah kekuatan Raja Surgawi. Bahkan sukses kecil fisik Wu Dao sejati tidak akan mampu menahannya. Senior, selamatkan aku. Song Suan menggunakan semua kekuatannya dan meraung. Matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Dengan kedatangan ahli Raja Surgawi dari dua belas istana, dia bisa bertahan. Huff! Tubuh asli Wu Dao memelototi Song Suan dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, bahkan seorang Raja Surgawi tidak dapat menyelamatkan seseorang yang aku, Araki Takeshi, ingin bunuh. Petik 2 Tubuh asli Wu Dao mengendalikan kuali penekan raka dan bertabrakan dengan tangan besar yang menutupi langit yang turun dari udara. Pada saat yang sama, dia menyerang Song Suan dan mengaktifkan roh esensinya. tangannya berganti segel tangan terus-menerus dan sebuah pintu besar muncul di depannya. Itu diselimutiki hitam dan tampak menyeramkan dan menakutkan. Pintu itu seolah mampu melahap segalanya. Itu gelap di dalam seperti jurang maut. Ah! Wajah Song Suan pucat. Dia tidak bisa menahan melahap pintu sama sekali dan tubuhnya bergegas menuju pintu tak terkendali. Ini adalah dao dharma yang diciptakan oleh tubuh asli Wu Dao, gerbang neraka. Meskipun dao dharma ini tidak memiliki kekuatan surga gua, ia sudah memiliki sedikit pesona surga gua. Song Suan tidak bisa bertahan sama sekali dan dalam sekejap mata, setengah dari tubuhnya jatuh ke gerbang neraka. Song Suan belum menyerah. Raja Surgawi dari dua belas istana telah tiba. Selama dia bisa menahan langkah ini, dia pasti akan diselamatkan. Dia tidak ingin mati. Tebasan Cakrawala Giok. Song Suan terperangkap di gerbang neraka dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi yang kejam terhadap tubuh asli Wu Dao yang berjarak beberapa inci. Sinar cahaya berwarna Giok menebas ke arah gelabela tubuh asli Wu Dao. Tubuh asli Wu Dao tidak mengelak dan membiarkan keterampilan rahasia roh esensi untuk menyerang topeng perak. Topeng itu tampaknya telah dirangsang oleh sesuatu. Tiba-tiba, seperti permukaan danau, riak muncul di sana dan banyak wajah hantu muncul di sana. Untuk mulai dengan, Song Suan terluka parah dan sekarang dia terkorosi oleh Ki Iblis Avici. Kekuatan ofensif dari keterampilan rahasia roh esensi terbatas dan dinetralkan oleh Topeng Moluo dengan mudah. Tidak ada reaksi. Mata Song Suan terbuka lebar, dipenuhi dengan kebingungan, kengganan, dan kebencian. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Ki Iblis Avici melonjak terus-menerus, merusak dan mencemari segalanya. Itu berubah menjadi sepasang tangan raksasa yang menarik tubuh Song Suan terus-menerus ke dalam jurang gelap di dalam pintu. Dalam sekejap mata, Song Suan dilahap oleh gerbang neraka. Ledakan. Saat itu, tangan yang meliputi langit bertabrakan dengan Hell Suppression Cauldron dengan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan Raja Abadi benar-benar menakutkan. Kekuatan empat jiwa suci dibubarkan oleh telapak tangan itu dan mereka langsung tertidur lelap. Kuali penindasan neraka dikirim terbang kembali juga. Namun, kekuatan tangan yang meliputi langit belum berkurang saat meraih tubuh Sejati Wudao. Tubuh Sejati Wudao menangkap kuali penindasan neraka dan bersembunyi di balik gerbang neraka. Ledakan. Ada ledakan lain yang memekakkan telinga. Tangan yang meliputi langit menamparkan gerbang neraka. Seketika, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di pintu yang gelap gulita dan menyeramkan dan runtuh dalam sekejap mata. Gerbang neraka juga dihancurkan oleh tangan yang meliputi langit dan mayat dingin terlempar keluar dari dalam. Tepatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai satu set tulang putih. Daging di tubuh Song Suan hampir seluruhnya terkorosi oleh Ki Iblis Avici dan identitasnya hanya bisa diidentifikasi secara samar dari garis wajahnya. Tuan terakhir dari kota abadi meninggal secara tragis di tempat juga. Lebih penting lagi, Song Suan hanya dibunuh oleh tubuh Sejati Wudao setelah Raja Abadi tiba dan menyerang. Keributan di sini telah lama membuat seluruh kota Lang Feng khawatir. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan tercengang ketika mereka melihat itu. Sesosok telah muncul dari celah di udara. Ketika Raja Abadi melihat kematian tragis Song Suan, dia menjadi marah. Tubuh Sejati Wudao berdiri di depannya dan membunuh penguasa kota abadi. Ini adalah provokasi besar untuk martabatnya. Kamu mencari kematian. Raja Abadi meraung dengan marah dan kekosongan di belakangnya runtuh. Dia langsung mengeluarkan gua surganya dan menyerang sekali lagi, menekan tubuh Sejati Wudao. Setelah tubuh Sejati Wudao membunuh Song Suan, Indra ilahinya bergerak dan mengumpulkan banyak buah dao di tanah bersama-sama. Dia mengaktifkan Hell Suppression Cauldron dan menghancurkannya ke dalam kekosongan di sampingnya. Ledakan. Kekosongan runtuh dan celah spasial muncul. Tubuh Sejati Wudao menatap Raja Abadi dengan sedikit provokasi di matanya dan melintas ke dalamnya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Raja Abadi melihat bahwa tubuh Sejati Wudao akan segera melarikan diri. Dalam kegelisahannya, dia tidak peduli dan langsung mengejarnya. Bab 2439 pada saat yang sama, Retakan muncul di arah lain di Void dan lebih dari Selusin keberadaan menakutkan dengan aura kuat keluar dari sana. Salah satunya adalah Master Song Suan, Master Istana Ketujuh. Ketika para pembudidaya di kota Lang Feng melihat angka-angka ini, ekspresi mereka berubah dan mereka menunjukkan rasa hormat. Raja Abadi dari 12 istana. Biasanya, sangat sulit bagi mereka untuk melihat satupun dari ahli legendaris ini. Tapi sekarang, lebih dari Selusin Raja Abadi telah datang ke kota Lang Feng pada saat yang sama. Keributan kali ini terlalu hebat. Master Istana Ketujuh memandang Raja Abadi yang mengejar tubuh Sejati Wudao. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Yuan Seng berhenti mengejarnya dan kembali. Meskipun Raja Abadi bernama Yuan Seng mendengar suara Tuan Istana Ketujuh, hatinya terbakar amarah. Dia ingin menangkap tubuh Sejati Wudao dan mendapatkan kembali reputasinya, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dalam sekejap mata, Raja Abadi Yuan Seng mengikuti di belakang tubuh asli Wudao dan menghilang ke dalam celah di void. Kenapa kamu tidak membiarkan Yuan Seng mengejarnya? Wajah Tuan Istana Ketiga muram. Dia menunjuk pemandangan di bawah dan berkata dengan dingin, lihat apa yang telah dilakukan iblis itu. Master Istana Ketujuh tidak berekspresi. Dia melihat sekeliling dan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Raja Surgawi lainnya juga menjadi sangat jelek. Mansion Master Kota hampir menjadi reruntuhan dalam pertempuran. Olah tempat pesta persik darah diadakan telah dibakar menjadi abu oleh api neraka. Lebih dari setengah dari ribuan dewa sempurna terkubur di dalamnya. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sana, mereka melihat pemandangan di City Master's Mansion dengan kaget dan ngeri. Itu seperti neraka. Mayat dari banyak ahli true immortal tersebar di seluruh reruntuhan, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Karena itu adalah pesta persik Saturnus dan pesta persik darah yang diadakan oleh Song Suan, sebagian besar dewa sempurna di alam mistis Jad Xiao telah berkumpul di sini. Tapi sekarang, lima lord of the Celestial Cities telah gugur dalam satu pertempuran. Lebih dari setengah dewa sempurna lainnya sudah mati. Bahkan dewa sejati yang cukup beruntung untuk bertahan hidup sebagian besar terluka dan ketakutan. Dalam pertempuran ini, Realm of True Celestial dari Jade Heaven Celestial Realm telah menderita kerugian besar. Yang pasti adalah Yu Xiao Celestial Realm tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di True Celestial Ranking dalam pertemuan benua sembilan awan yang akan datang. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan untuk domain abadi surga giyok untuk pulih dari kerusakan yang dideritanya kali ini. Master Istana Ketujuh menutup matanya dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah rencana yang sangat mudah untuk berurusan dengan keluarga Lin dan kerajaan berperang langit hijau. Bagaimana mereka akhirnya memprovokasi Araki Takeshi dari domain iblis? Apa ini? Seorang raja abadi berkata dengan aura pembunuh, Beladiri Desolate dari domain Vien datang ke kota abadi surga giyok kami untuk memulai pembantaian. Dia menyatakan perang terhadap domain abadi surga giyok kami. Tidak buruk. Raja abadi lainnya berkata dengan dingin, Tuan Istana, karena alam surgawi dibagi menjadi tiga wilayah, kapan hal seperti itu pernah terjadi? Kita harus melawan. Araki Takeshi dari domain iblis terlalu sombong. Tuan Istana, mari kumpulkan orang-orang kita dan pergi ke domain iblis untuk membunuh sekte Tianhuang yang didirikan oleh Araki Takeshi. Raja abadi menyarankan. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan menjadi bahan tertawaan alam surgawi. Kepala Istana kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak salah, baru saja, kuali perunggu yang dikendalikan Araki Takeshi mungkin adalah senjata kekaisaran kaisar tak terbatas, kuali penekan neraka. Kuali penekan neraka. Para raja abadi terkejut ketika mereka mendengar nama ini. Tidak ada yang berani meremehkan senjata kekaisaran kaisar. Setelah keheningan singkat, seorang raja abadi berkata, jadi bagaimana jika Araki Takeshi memiliki senjata kekaisaran? Dia hanya berada di alam abadi yang disempurnakan. Senjata kekaisaran ini tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan di tangannya. Betul sekali. Namun, jika dia memiliki kuali penekan neraka, kemungkinan besar dia telah mengendalikan neraka tak terbatas. Dengan kultifasinya, tidak mungkin baginya untuk menembus kehampaan dan pergi. Hanya ada satu kemungkinan baginya untuk melakukan ini. Dia menggunakan kuali penekan neraka untuk membuka jalan menuju neraka tanpa batas dan kembali ke sana. Ekspresi Raja Abadi sedikit berubah. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Jika Araki Takeshi kembali ke neraka tanpa batas, lalu Yuan Seng juga memasuki neraka tanpa batas. Itu seharusnya benar. Ketika Raja Surgawi mendengar ini, mereka saling memandang dan terdiam. Mereka semua tahu betapa mengerikannya neraka tak terbatas itu. Dengan kultifasi mereka, mereka tidak berani memasuki neraka tanpa batas. Dengan kuali penekan neraka, Araki Takeshi secara alami bisa aman dan sehat di neraka tanpa batas. Tetapi jika Yuan Seng jatuh ke neraka tanpa batas, saya khawatir. Pada saat ini, Tuan Istana Ketiga merasakan sesuatu. Dia mengeluarkan jimat pesan dari tas penyimpanannya dan meliriknya. Ada pesan dari dua belas istana. Hanya ada empat kata di atasnya. Yuan Seng meninggal. Araki Takeshi. Para Raja Abadi semakin membencinya ketika mereka mengetahui hal ini. Kepala Istana Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jadi bagaimana jika Araki Takeshi memiliki kuali penekan neraka. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya untuk saat ini, kita masih bisa bergegas ke domain iblis dan melenyapkan sekte Tianhuangnya. Raja Abadi lainnya mengertakkan gigi dan berkata, itu benar. Jika kita merencanakan dengan hati-hati, kita mungkin bisa membuat jebakan terlebih dahulu dan membunuhnya. Dengan kemampuan kita, selama kita mempersiapkan terlebih dahulu dan menyegel ruang, bahkan jika dia memiliki kuali penekan neraka, dia tidak akan bisa menembus ruang dan melarikan diri ke neraka tanpa batas. Master Istana Ketujuh menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika Araki Takeshi hanya memiliki kuali penekan neraka, itu bukan masalah besar. Kalau aku tidak salah, topeng perak di wajah Araki Takeshi seharusnya adalah topeng mola yang legendaris. Topeng mola. Topeng Kaisar Bosun. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua raja surgawi yang hadir berubah dan mereka tersentak. Dibandingkan dengan Kaisar tanpa batas, Kaisar Bosun lebih dekat dengan mereka dan merupakan pencegah yang lebih besar bagi mereka. Kaisar tak terbatas, bagaimanapun, terlalu jauh. Kaisar Bosun, di sisi lain, baru saja keluar dari neraka tak terbatas belum lama ini. Dia telah membunuh beberapa raja abadi dan tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Selama berabad-abad, Kaisar Bosun adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa keluar dari neraka tanpa batas hidup-hidup. Ratusan ribu tahun yang lalu, Kaisar Bosun adalah salah satu Kaisar paling kuat di alam surga dan bahkan alam atas. Saat ini, tidak ada yang tahu kultivasi seperti apa yang telah dicapai oleh Raja Kekaisaran Bosun. Tidak ada yang tahu badai darah macam apa yang akan muncul ketika Raja Kekaisaran Bosun muncul sekali lagi. Setelah beberapa saat, salah satu raja abadi tidak bisa tidak bertanya, orang ini memakai topeng mola, jadi hubungannya dengan Kaisar Bosun. Raja abadi lainnya terdiam. Kepala Istana Kedua menghela nafas dan berkata, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Araki Takeshi dapat mendirikan Sekte Tianhuang dan bangkit di tempat berdarah dan pembunuh seperti domain iblis tanpa menemui masalah. Itu karena Bab 2440 di Istana Negara Pertempuran di domain mistik Kingkiau. Seorang pria parubaya sedang duduk bersila di tempat tidur. Rambut panjangnya diikat ke belakang, memperlihatkan wajah pucat dan kuning. Sepertinya dia sakit parah. Ada tombak hitam di depan tempat tidur. Pria itu memiliki wajah yang tegas dan dada yang lebar. Dia tinggi dan lurus seolah-olah dia adalah satu dengan tombak. Tidak jauh dari sana, ada seorang wanita cantik dengan wajah khawatir. Dia memegang benda seperti kulit penyu yang bersinar di satu tangan. Tangan wanita itu bergerak dalam kehampaan, meninggalkan jejak di udara. Dia sepertinya menyimpulkan sesuatu. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu membuka matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Linglong, jika kamu tidak dapat menyimpulkan apapun, sebaiknya kamu pergi ke Yuxiao Mystic Domain. Wanita itu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia berkonsentrasi dan tidak berani terganggu. Butir-butir keringat muncul di ujung hidungnya. Tampaknya deduksi telah menghabiskan banyak energinya. Setelah beberapa saat, benda seperti kulit penyu di tangannya tiba-tiba memantul dan jatuh ke tanah. Cahaya di atasnya meredup dengan cepat. Wanita itu terengah-engah, tetapi kekhawatiran di matanya tidak berkurang. Pria Parubaya itu tahu bahwa hasil pemotongannya tidak bagus. Dia menghela nafas dan berkata, Linglong, aku tahu kamu paling khawatir tentang Lei, R dan Luo, R. Pergi ke Yuxiao Mystic Domain dan bawa mereka kembali. Tetapi, wanita itu ragu-ragu. Dia memandang Pria Parubaya itu dan berkata dengan cemas, tapi aku meninggalkan Domain Mystic King Kiao dan menyelamatkan anak yang naik dari wilayah Tianhuang. Itu sebabnya Battlestate hampir hancur. Kali ini, Domain Mystic Yuxiao jelas akan datang untukmu dan Battlestate. Begitu aku pergi dari sini, Battlestate dan kamu. Pria Parubaya itu tersenyum dan menghiburnya, jangan khawatir. Ini adalah akhir yang terbaik untukku. Jika saya bisa melindungi Battlestate sampai akhir, saya tidak akan menyesal bahkan jika saya mati di sini. Bawa kedua anak itu bersamamu. Jika Battlestate hancur ketika kamu kembali, jangan tinggal di sini. Battlestate hilang. Bawa anak-anak ke Demon Area. Pria Parubaya itu mengulurkan telapak tangannya yang tebal dan membelai tombak di depan tempat tidur. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. Dia berkata dengan lembut, aku akan bertarung dengannya dan setiap warga negara pertempuran sampai saat terakhir. Tombak itu sepertinya merasakan tekat pria Parubaya itu. Itu berdengung dan bergetar. Mata wanita cantik itu merah saat dia tersedak oleh isak tangis. Dia tahu bahwa pria Parubaya itu mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan di antara mereka berdua, itu mungkin perpisahan terakhir mereka. Wanita cantik itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tunggu sebentar lagi. Meskipun hasil ramalanku tidak bagus, sepertinya ada beberapa variable. Variable. Pria Parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan senyum masam, karena pihak lain telah membuat jebakan seperti itu, variable apalagi yang bisa ada. Kedua anak itu sama sekali tidak bisa mengatasinya. Lagi pula, dengan kemampuanmu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu prediksi. Pria Parubaya itu berpikir bahwa wanita cantik itu hanya menghiburnya. Jejak kebingungan melintas di mata wanita cantik itu. Dia berkata, saya juga tidak yakin. Saya tidak bisa menangkap variable ini sama sekali. Ini cepat berlalu. Keberadaan variable ini bahkan bisa melompat keluar dari kelas Liuren, saya. Oh, ada hal seperti itu. Pria Parubaya itu sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, suara pakaian yang berkibar di udara bergema dari dekat. Dua sosok sedang melaju menuju tempat ini. Hmm. Saat wanita cantik itu hendak melepaskan divine sense-nya, sebuah teriakan datang dari luar. Ayah, Ibu, kami kembali. Suara ini agak dalam. Itu adalah Lin Lei. Pria Parubaya di aula adalah penguasa kerajaan pertempuran, Lin San. Wanita cantik itu adalah Peri Linglong dari alam bawah, Kaisar Abadi Linglong saat ini. Wajah Lin San dan Peri Linglong dipenuhi dengan kegembiraan. Lin San bahkan ingin berdiri dan menyambut kedua anak itu di luar, tetapi usahanya gagal. Dia hanya bisa duduk kembali tanpa daya. Dalam sekejap mata, dua sosok bergegas ke ruangan itu. Mereka adalah Lin Lei dan Lin Luo yang baru saja kembali dari alam abadi jadi heaven. Peri Linglong segera maju dan memeluk mereka dalam pelukannya. Dia menangis bahagia. Bahkan Kaisar Abadi tidak bisa mengendalikan emosinya setelah mengalami kenaikan dan penurunan yang begitu besar. Bagus kamu kembali, bagus kamu kembali. Lin San menghela nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya. Ayah, Ibu, aku membuatmu khawatir. Melihat Peri Linglong menangis, Lin Luo merasa bersalah dan berkata dengan takut-takut. Peri Linglong buru-buru melepaskan mereka berdua dan memandangi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lin Lei tampaknya menderita beberapa cedera, tetapi dengan fisik dan garis keturunannya, dia akan dapat pulih dalam beberapa hari. Lin Luo, di sisi lain, tidak terluka dan telah kembali utuh. Meskipun kedua anak itu lelah bepergian, mereka telah kembali dengan selamat. Peri Linglong menepuk bahu Lin Lei dan memujinya sambil tersenyum, Lei, R, kamu benar-benar hebat bisa membawa adikmu kembali utuh. Lin Lei tampak malu, seolah ingin menjelaskan. Di sisi lain, Lin Zan tiba-tiba memarahi, Luo, R, kamu terlalu dewasa. Anda berlari keluar secara pribadi dan tidak ada berita tentang Anda. Anda telah membuat semua orang khawatir. Lin Zan awalnya dipenuhi amarah karena Lin Luo telah meninggalkan rumah secara pribadi. Tapi sekarang kedua anak itu telah kembali utuh, kemarahan di hatinya telah menghilang. Namun, dia tidak ingin menunjukkan kegembiraan di depan kedua anak itu. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi Lin Luo pelajaran. Ayah, aku tahu kesalahanku. Lin Luo datang ke tempat tidur dan berlutut di depan Lin Zan. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan menyedihkan. Lin Zan telah menyiapkan banyak kata untuk menegurnya. Namun, hatinya melunak saat melihat penampilan menyedihkan Lin Luo. Dia batuk dengan lembut dan berkata, jangan lakukan itu lagi. Bangun, aku tidak mengkhawatirkan kalian berdua, tapi ibumu terus memikirkanmu. Peri Ling Long tersenyum. Lin Luo menjulurkan lidahnya dan berdiri sambil tersenyum. Dia memeluk lengan Lin Zan dan mencondongkan tubuh ke depan dengan ekspresi penuh kasih sayang. Apa yang terjadi? Peri Ling Long memandang Lin Luo dan bertanya, kamu biasanya cukup patuh. Mengapa kamu tiba-tiba kabur dari rumah tanpa meninggalkan pesan? Lin Luo sepertinya memikirkan sesuatu saat dia buru-buru mengeluarkan dua barang dari tas penyimpanannya. Salah satunya adalah botol obat dan yang lainnya adalah buah. Ayah, makanlah pil pemulihan sembilan revolusi yang dan buah fretless ini. Lihat apakah mereka bisa menyembuhkan lukamu. Lin Luo menyerahkan obat abadi dan buah fretless kepada Lin Zan. Nine Revolutions yang Restoration Pill Buah Tanpa Retak Ketika Lin Zan dan Peri Ling Long mendengar dua item ini, hati mereka bergetar dan mereka mengungkapkan ekspresi heran. Pil pemulihan yang sembilan revolusi ini adalah pil surgawi kelas raja. Di mana Anda mendapatkannya? Peri Ling Long mengerutkan kening. Tanpa menunggu jawaban Lin Luo, dia melanjutkan, bahkan jika Anda memiliki beberapa pertemuan kebetulan dan memperoleh sembilan transformasi yang mengembalikan eliksir di beberapa reruntuhan atau alam rahasia di mana Anda mendapatkan buah cara free ini. Sejauh yang saya tahu, buah fretless hanya dapat ditemukan di neraka avici setelah pohon fretless dihancurkan. Bagaimana kau? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!